selamat menikmati selamat menikmati tetapi besok jina harus tenang pikirmu rasa gawih umat dan ada kates, ada uyah, ada moto ada bawang, berambang kunyit, jahit dan warna-warna kalau tidak bisa tahu cara ngasihnya, rusak perkutunya serius ini saya rekomendasikan pakai gold coin sama ketan hitam dan kasih terasi itu manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulurku semuanya khususnya pecinta perkutut lokal pada kesempatan kali ini Mas Paus ingin menegaskan sekali lagi saya itu heran dulu saya heran semakin kesini semakin kesini perkutut itu kayak manusia dulu perkutut kok kayak manusia karena apa saya melihat ini perkutut sekarang makannya itu daun pepaya ada garam ada bawang merah ada bawang putih ada kunyit ada merica diberapa terus ada yang ada kunyit ada di mana ada kunyit ada kunyit ada kunyit yang ikan ada kunyit terus ada kunyit keperawatannya itu duit bumbu dapur dijadikan jamu kutut jangan lupa sampai 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 jamu Saya cerita Perkutut itu di alam liar Itu kan makannya tumbuh-tumbuhan Dan biji-bijian Ya tulur ya Jadi Ini akan saya Kupas tuntas Pertama-tama Kalau panjeningan-panjeningan Pengen mempunyai perkutut yang bagus Siapkan Siapkan hati yang sabar Memang proses Tidak asal pakai ini Pakai ini cepat gacor Belum tentu Sekali lagi saya tegaskan Harus mempunyai fondasi Mempunyai landasan Dengan hati yang sabar Dalam merawat perkutut Kalau tidak sabar Tinggal Cuan 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 Banyak-banyak beli yang bagus Langsung gacor Kalau untuk perkutut bahan Tetap proses Tetapi proses Tidak akan pernah Mengkhianati Hasil Nah ini Mas Paus akan Ngasih ilmu Seputar perawatan perkutut Pertama-tama Kalau kita membeli perkutut Dari bahan Ombyokan Ini yang saya ceritakan Ini perkutut yang dari Bahan Ombyokan Sebaiknya itu Perawatannya seperti ini Tidak usah terlalu Tidak usah terlalu diutak adek Kasih ini Itu Ini Itu Lemes Penan Tetap proses Ini Ada proses yang lebih Cepat juga ada Ini saya sarankan Ini Terasi Tidak usah Ini terasi Bisa Membuat Perkutut Bisa Menaikkan Birahi Pada perkutut Karena apa Perkutut yang dari Bahan Ombyokan Itu Nanti prosesnya Agak sangat lama Tetapi Kalau pakai terasi Dia bisa cepat Karena apa Ini bisa naikin Birahi pada perkutut Soalnya apa Perkutut yang dari bahan Itu Kalau sudah ada Birahnya Itu nanti Dia keluar-keluar Bisa Gair Setelah Gair Dia gacor Tetapi Kalau tidak Birahi Ya Gair-gair Dulur Ya Dingat Perkutut yang dari Bahan Ombyokan Bisa Bisa cepat Gacor Itu Kita naikkan Birahi Dulu Kalau tidak Tahu Caranya Kapan Gair Gacor Ya Panen Bung Dulur Dan ini Untuk Pakannya Untuk Perkutut Bahan Saya Kasih Goldcoin Goldcoin Sama Ketan Hitam Berhubung Ini Tadi Belum Beli Ketan Hitam Ibaratnya Goldcoin Sama Ketan Hitam Cara Penggunaannya Bagaimana Mas Pak O Cara Penggunaannya Ini Perlihatkan Kepada Dulur Dulur Cara Ngasih Terasi Kepada Perkutut Itu Bagusnya Itu Satu Minggu Dua Kali Tiap Sore Cara Ngasihnya Ayo Dulur Tiap Sore Antara Jampai Jampat 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 Kalau Satu Minggu Dua Kali Berarti Hari Senin Sore Sama Kamis Sore Sebelum Kita Kasih Kita Mandikan Dulu Tetapi Dulur Aku Tak Ngumpis Maaf Ngumpis Dulur Tetapi Dulur Karena Ini Musim Penghujan Musim Dingin Cara Memandikan Perkutut Itu Tidak Basah Cukup Di CCB Seperti Ini Caranya Ini Perkutut Yang Dari Bahan Dulur Ya Ini Baru Dua Hari Masih Giras Ini Baru Saya Terapi Wah 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 Iya 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 Ini Ekor Pada Rusak Nah Ini Dulur Kalau Dulur Dulur Mempunyai Perkutut Yang Giras Dan Mempunyai Perkutut Yang Ekor Rusak Akibat Giras Sebaiknya Ekor Kita Cabutin Ya Dulur Ya Ekor Kita Cabutin Dulu Gak Gini Dulur Ya Ini Pada Putus Putus Banyak Cabutin Cabutin Ini Bagusnya Apa Kalau Kita Cabutin Semua Sampai Berondol Ini Nanti Pas Pas Dia Gayer Pas Tumbuh Panjang Bisa Gayer Dulur Nih Kayak Gini Ya Dulur Kita Cabutin Aja Kalau Sudah Kita Cabutin Kita Lus Lus Dulu Kita Susun Dulu Dipicet Picet Dulu Dulur Ya Gini Nah Ini Gak Ada Lukanya Walaupun Giras Karena Apa Ada Perkutut Itu Yang Giras Yang Gelabakan Tetapi Tidak Bisa Luka Itu Karena Dia Sayap Glebrah Neko Ada Sayap Yang Biasa Seperti Ini Dia Kalau Dia Gelabrak Nanti Dia Terluka Parah Tetapi Kalau Perkutut Yang Sayap Melengkung Gini Nah Gini Ini Kalau Gelabrak Pun Tidak Akan Luka Saya Sarankan Kalau Beli Perkutut Dari Ban Om Carilah Sayap Yang Agak Melengkung Gini Senajan Dia Giras Tidak Akan Luka Karena Ini Yang Natap Natap Yang Sebelah Sini Dulur Tapi Kalau Sayap Agak Naik Gini Yang Dalam Kena Ini Gak Ada Lukanya Padahal Ini Baru Dua Hari Nah Ini Kita Loss Loss Dulu Langsung Ini Kita Mandikan Tetapi Tidak Usah Terlalu Basah Cukup Gini Nah Gini Nah Disisipin Saja Karena Apa Ini Musim Hujan Kalau Kita Mandikan Langsung Basah Perkutut Nanti Jadi Masuk Angin Jadi Pusing Nah Setelah Kita Sibini Seperti Ini Kita Siapkan Terasina Ini Ya Dulur Ya Kita Siapkan Terasina Berapa Butir Mas Paus Kasih Tiga Butir Seukuran Kacang Hijau Gini Nah Gini Ya Dulur Ya Set Seneng Langsung Gini Dulur Ya Lagi Set Baginya Dulur Gelindir Seukuran Kacang Hijau Set Tet Set Iya Lever Keternya Seneng Dulur Ini Dulur Tiga Set Enak Men Teras Teras Enak Dulur Nah Ini Kita Lus Lus Lagi Habis itu Dulur Ya Saya Sarankan Biar Dia Cepat Mendoro Nanti Cepat Jindak Juga Ini Selakangannya Digenikan Nah Ini Biar Perkututnya Mengenali Samandor Dia Biasanya Perkututnya Kayak Oh Oh Ini Perkututnya Seneng Dulur Tidak Gitu Caranya Dulur Ini Alhamdulillah Kemarin Dapat Perkutut Dari Benong Biokan Tetapi Ngantong Dulur Ini Dadanya Besar Mantap Memang Kalau Saya Cari Perkutut Dari Benong Biokan Itu Yang Dadanya Besar Besar Ngedempek Ngedempek Kakinya Juga Yang Besar Kakinya Besar Parus Yang Pendek Tetapi Lubang Hidung Besar Dan Wajahnya Mengkerang Pupur Mata Pupurnya Ini Tebel Sudah Dipastikan Saya Prediksi Ini Lima Bulan Gacor Dor Siap Jalan Gantangan Ini Serius Setelah Itu Pakanya Pakanya Ini Sudah Ada Gaduk Ini Kan Dia Keluar Gaduk Ini Duang Aja Kakek Ayam Seneng Kita Kasih Gold Koin Saya Rekomend Apa Rekomendasikan Untuk Perkutut Bahan Membiokan Itu Sebaiknya Itu Pakanya Gold Koin Ini Dicampur Ketan Hitam Sebenarnya Berhubung Saya Tadi Belum Beli Ketan Hitam Ini Sudah Dikasih Ketan Hitam Sudah Saya Mantikan Sudah Kasih Saya Kasih Teraman Khususus Terasi Tadi Perkutut Ganteng Dia Apa Seperti Sudah Sudah Seneng Menulut Dulur Nah Ini Langsung Mapan Ini Real Sangat Bagus Sekali Bodinya Seperti Ini Dulur Carilah Perkutut Yang Dari Bahan Itu Dadanya Yang Besar Sorot Matanya Tajam Pupurnya Tebal Sayap Ngelebreh Kebawah Gini Agak Mengelong Kalau Dia Giras Lebakan Tidak Akan Luka Dan Kakinya Besar Ya Cerinya Seperti Sangat Bagus Sekali Untuk Dipelihara Pokoknya Cepat Gacor 5 Bulan Gacor Sudah Buat Lomba Semoga Ulasan Kali Ini Sangat Bermanfaat Tentang Apa Itu Tentang Bagaimana Cara Membuat Perkutut Yang Dari Bahan Ombyokan Itu Cepat Manggung Gacor Dan Belum Dikasih Sebaiknya Dimandikan Tetapi Karena Ini Musim Hujan Cukup Disibini Ini Tau Lagi Ya Delur Perkutut Perkutut Delur Kayak Mas Pakus Mas Pakus Kan Orangnya Ganteng Delur Wess Wess Kayak Gini Delur Gak Papa Tetapi Besok Jinak Tenang Pikirmu Rasa Gawih Umot Dan Kates Huyah Hano Motoh Hano Bawang Grambang Kunyit Jep Ricok Dan Werno Werno Kalau Tidak Bisa Tau Cara Ngasih Rusak Perkutut Serius Ini Saya Rekomendasikan Pakannya Gold Koin Sama Ketan Hitam Dan Kasih Terasi Itu Manfaatnya Biar Perkutut Itu Birahi Maksudnya Delur Perkutut Bahan Kalau Sete Birahi Cepat Manggung Harus Tau Kalau Tidak Birahi Bire Kapan Manggung Panen Bum Sedang Jenggotan Lempah Lemas Lemas Delur Mana Delur Ya Rasanya Mati Aku Bukan Jejot Si Bukan Tidak Nima Mas Pak Si Dua Nomong Pokrol Ngomong Nur Ano Yor Teng Ano Yor Assalamualaikum War Rahmat Woh 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 Bar Rok Katu Tak Dung Ake Dulur Dulur Kukab Seng Nonton Mas Mas Yang Selalu Setia Menemani Yang Selalu Sukses Amin Amin Terhindar Dari Marah Bahaya Diberi Kemudahan Diberi Kelantaran Dalam Segala Hal Diberi Rezeki Yang Ngelimpah Pokoknya Tetap Nyenang Selamat Dari Selamat Terima kasih.